Akibat banjir bandang yang melanda Kabupaten Pandeglang, Banten, tiga jembatan mengalami kerusakan, sehingga tak dapat digunakan. Warga berharap jembatan yang rusak dapat segera diperbaiki agar tidak mengganggu aktivitas warga. Kondisi jembatan di desa Ranca Pinang, Kecamatan Cimangung, Kabupaten Pandeglang, Banten, rusak parah akibat diterjang banjir bandang selasa lalu. Burah hujan tinggi beberapa hari terakhir menyebabkan dua sungai di wilayah tersebut meluap. Jembatan mengalami kerusakan di bagian samping, bahkan satu jembatan mengalami rusak parah hingga tidak bisa dilalui warga. Untuk bisa sampai ke kampung lainnya, warga pun harus melintasi sungai dengan kendaraan. Lewat jembatan. Sekarang nggak bisa ya? Iya, nggak bisa. Amruk ya jembatan ini? Baru tahu ini atau? Baru tahu ini, kemarin belum. Oh, kemarin belum nggak? Iya. Pas lautnya nggak terkenal nggak? Iya. Ngeri nggak ya? Ngeri. Ini mumpung nggak gede sungainya kan? Biasanya kalau hujan nggak. Nggak bisa lewat? Bisa lewat. Yang pertama jembatan Ciakar, terus jembatan Erjerug, sama jembatan ini, Surian. Kalau untuk jembatan Surian terputus, karena memang dari fondasinya, dari tiangnya, terkikis, abrasi, terus diterjang oleh derasnya air sungai. Menurut Kepala Desa Ranca Pinang, setidaknya ada tiga jembatan yang mengalami rusak akibat banjir bandang. Jembatan yang mengalami rusak parah dan tidak bisa dilalui warga merupakan akses utama dua kampung, yaitu Kampung Ci Surian dan Kampung Cegok. Pian Keresa Ranca Pinang pun sudah melaporkan kejadian tersebut kepada pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk segera diperbaiki. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasyuntion, E-News, melaporkan.